Pihak Pemerintahan Desa Setempat Pihak Pemerintahan Desa Setempat langsung melaporkan kejadian tersebut ke Badan Geologi setelah mendapatkan laporan dari warga bahwa air yang keluar dari sumur artesis bantuan pemerintah tersebut terasa asin. Menurut Ketua RT 04 Keluran Situ, Edi, jika air yang keluar dari sumur artesis tersebut sudah diteliti oleh pihak geologi dan hasilnya bagus. Untuk dipergunakan keperluan lainnya masih bisa dan layak, namun untuk diminum pihak peneliti menganjurkan agar jangan dikonsumsi sebab perlu proses ulang dan panjang agar air tersebut bisa dikonsumsi untuk minum. Sebetulnya air itu pun ya barangkali ada seminggu atau dua minggu ya. Nah itu Pak, tadinya mah karena memang pengaruh dari, mungkin pengaruh dari material-material yang masuk kan gitu. Nah kami pun sebetulnya warga sudah dari sejak-sejak itu juga sudah tahu, hanya asin itu harus ada keyakinan dengan melalui uji lab gitu Pak. Apakah memang ini betul-betul asin atau hanya perasaan kita aja kan gitu. Nah setelah keluar kemarin, tanggal 16 kemarin, 16 Januari 2020 baru keluar. Hasil uji labnya yang cukup lama itu sekitar tiga mingguan baru keluar. Kesimpulannya apa Pak? Kesimpulannya, kesimpulan dari hasil uji lab itu bahwa air ini sementara tidak layak untuk diminum. Untuk diminum, untuk diminum aja, tapi untuk keperluan lain-lain untuk keperluan konsum, mandi dan cuci itu bisa. Boleh, boleh. Nah itu hanya itu pun bisa, Pak, disiasati untuk bisa diminum itu hanya melalui proses lagi semacam di filter lah disaring ya dan gitu. Semacam disaring, itu perlu proses lagi dan perlu barangkali ada bahan lain yang perlu dimasukkan ke dalam torennya gitu. Terus, ini menurut pemerintah sendiri seperti apa sih Pak? Himbauan dari pemerintah setempat sih tidak boleh untuk diminum dulu, kecuali untuk mandi sama cuci pakaian masih bisa. Kalau untuk diminum, belum dianjurkan untuk bisa diminum. Sejauh ini warga menggunakannya untuk apa sih? Paling untuk mandi sama mencuci baju. Setelah ada himbauan itu ya? Harapannya terpanjur, ya bisa untuk diminum harapannya. Si rasa asin itu bisa hilang. Soalnya kan kalau musim kemarau, daerah sini kekeringan. Warga yang biasanya menggunakan air sumur artesis tersebut untuk saat ini hanya bisa menggunakannya sebatas untuk mandi, cuci kakus, dan lain-lain. Sedangkan untuk minum, mereka biasanya membeli air bersih untuk keperluan minum sehari-hari. Diki Guntara, Bandung TV